Witan Sulaiman resmi berpisah dengan Lechia Gedans Klub Polandia Lechia Gedans akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi memutus kontrak bintang timnas Indonesia Witan Sulaiman pada selasa 26 Juli 2022 Selain Witan Sulaiman, Lechia Gedans secara bersamaan juga resmi mengakhiri kebersamaan dengan Rafal Kobrin Rafal Kobrin dan Witan Sulaiman mengakhir kontrak mereka dengan klub lewat kesepakatan bersama Akibat kedua pemain memiliki kebebasan dalam mencari klub baru, kata tim berjulukan White Greens tersebut Witan Sulaiman baru bergabung dengan Lechia Gedans pada musim lalu Pemain tim nasi Indonesia ditu merapat dari tim Serbia FK Ratnik, Surdulika Namun Witan Sulaiman belum pernah bermain untuk Lechia Gedans Winger berkaki kidal ini ditempatkan di tim B pada paru pertama Pada bursa transfer musim dingin, Lechia Gedans meminjamkan Witan Sulaiman ke tim Slovakia FK Senica Ketika membala FK Senica, Witan Sulaiman mendapat banyak jam terbang Eks pemain PSIM Yogyakarta itu bermain 12 kali dan mencetak 4 gol plus 1 asis Namun FK Senica terlilit masalah keuangan, dia dikembalikan ke Lechia Gedans pada awal musim ini Sial bagi Witan Sulaiman kontraknya justru diputus Lechia Gedans di pusat transfer musim panas 2022-2023 Positifnya pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu dapat mencari klub baru yang dapat memberikannya menit bermain Terima kasih telah menonton